Halo pemirsa, selamat datang di Nohub News. Kali ini kita akan mengupas dunia tanaman yang bagaikan monster, tanaman pemakan daging. Mengapa monster hijau ini tak pernah jadi raksasa? Bayangkan tanaman yang menjebak serangga, katak, bahkan tikus kecil, Venus flytrap, kantong semar, dan sundo punya trik maut. Tapi mengapa mereka tak pernah tumbuh sebesar pohon? Yuk, kita cari tahu. Tanaman pemakan daging atau karnivor adalah tumbuhan yang menangkap dan mencerna hewan untuk nutrisi. Ada sekitar 800 spesies, seperti Venus flytrap yang menutup daunnya secepat kilat, kantong semar dengan kantong mematikan, atau sundo yang lengket. Mereka hidup di rawa atau tanah miskin nutrisi, di mana fotosintesis saja tak cukup. Dengan memakan serangga, mereka dapat nitrogen dan mineral untuk bertahan. Setelah jutaan tahun evolusi, mengapa tanaman karnivor tak jadi raksasa? Pertama, perangkap mereka mahal energi. Membuat daun bergerak atau lendir lengket butuh sumber daya besar, batasi pertumbuhan. Kedua, lingkungan miskin nutrisi tak dukung struktur besar seperti pohon. Ketiga, mereka tetap butuh fotosintesis. Tapi daun perangkap kurang efisien tangkap sinar matahari. Akar lemah dan mangsa kecil juga batasi ukuran mereka. Meski kecil, tanaman karnivor sangat cerdas. Venus flytrap menghitung sentuhan mangsa agar tak sia-sia menutup. Kantong semar bekerja sama dengan bakteri untuk cerna mangsa. Sundew hemat energi, hanya aktif saat mangsa ada. Mereka juga punya biji ringan untuk menyebar dan bisa berkembang biak via tunas. Tapi, ancaman seperti hilangnya rawa dan perdagangan ilegal membahayakan kelangsungan mereka. Tanaman karnivor menginspirasi sains. Dari enzim untuk bioteknologi hingga desain robot perangkap. Mereka juga bintang budaya, muncul di film seperti Little Shop of Horrors. Namun, perubahan iklim dan eksploitasi ancam habitat mereka. Konservasi seperti budidaya dan edukasi, kunci selamatkan mereka. Tanaman ini ajarkan kita bahwa ukuran kecil tak halangi dampak besar di alam. Jadi, tanaman pemakan daging tetap kecil, tapi penuh keajaiban. Ingin tahu lebih dalam? Tonton video panjang kami. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan sebarkan diskusi. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada update berikutnya. Terima kasih telah menonton!